Sumpah abu tetap aja kecuna Apu nih Kulau daplek Kulau betul ngajinin cendengah Yang penting jangan dirusaha Iya sebenernya jangan sampai-sampai Dengarkan Tasih aja Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Mohon duanya Mudah-mudahan Allah berkenar menghadirkan Murid Sunan Kalijaga Tau Sunan Kalijaga Karena Tidak mau sholat Jumat Akhirnya digutuk Menjadi kerah Itu tepatnya Di Petilasan Desa Kalijaga Di Jawa Barat Di Cerebon sana Terima kasih menaikannya Rasulullah Allah kita akan penjelasan penjelasan menjadirkan kemudian jadi menjadirkan Allah Masa Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum Malam Allah Masa Muhammad Mau tanya Pak Benar Sampai duduk waktu sholat jumat tidak melakukan sholat Jumat, malah sampai mancing apa? sampai malu apa ini untuk pelajaran saja biar tidak di contoh sama anak cucu kita sampai waktu itu asyik mancing ya ikannya banyak sampai lupa sholat Jumat disusul suruh kembali, suruh pulang sampai tetap ditahan, tidak mau ya betul itu gak taat sama guru gak taat sama guru betul gak taat sama guru waktu itu yang murusan karijoga bolehnya disuruh datangi kamu tempat pemancingan kamu bertahan saja sekarang kamu nyesal ya nyesal karena orang yang gak sholat itu seringkali juga mengatakan orang yang gak sholat itu seperti monyet waktu itu ada yang ngatakan jumlah sandrinya itu yang monyet itu ada yang ngatakan 100 ada yang ngatakan 40 kalau kamu yang betul bagaimana berapa itu 40 atau 100 segera lebih aslinya berapa yang teman-teman itu sekarang ini 400 ada yang 100 menyebabkan 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 kamu ini kamu sendiri ya menyebabkan apa yang kamu sampaikan jangan bantah jangan bantah jangan bantah apalagi solat itu harus harus kamu nyesal ya terlancur soalnya kamu nyesal banget ya sampai sekarang sampai sekarang kamu nyesal terus itu dengan yang kamu lakukan seandainya kamu hidup di dunia apa yang kamu lakukan kamu ingin taat ingin tobat seandainya kamu bisa hidup kembali di dunia itu ketika mau jadi manusia biasa gitu kepingin apa kepingin taat sama guru kepingin sholat dengan sungguh-sungguh ya sama bener-bener taat sama yang maha kuasa ya karena doanya wali itu kan makgul ya jadi hijabah kenapa itu kenapa kenapa itu membantah itu kenapa asik 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 mancing ikan ikan yang banyak kamu sangat senangnya ya kamu ingin apa sekarang itu apa yang kamu inginkan kamu apa ingin apa kamu kamu coba ingin mengungkapkan kamu biar yang lega gitu minta waktu itu kamu gak taat ya kamu nyesal banget ya saya maaf sama raksana saya maaf sama saya saya gak berat gimana ini saya melahirkan apa ini beliau 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 orang baik beliau orang baik perlumpaan orang baik ya tapi kamu yang bangkan kamu yang bangkan ini enggak sengaja ngutuk saya nggak sengaja ngutuk saya iya betul nggak sengaja sebenarnya terucap gitu ya tapi suasanya Allah mengutuk seperti tidak mengutuk hanya terlanjur ucapkan saya nggak ngutuk itu enggak ya nggak mungkin ya nggak mungkin kesalahanmu sendiri kamu kata langsung diri ya saya nggak tahu nanti saya nanti saya kita serahkan ke Allah saya nggak berani hati-hati-hati serang beropang dengan kajik sulenggari Jogol saya nanti nggak beri kayak enak apa-apa bisa ya kita serahkan ke Allah jangan nanti nggak tahu terserah Allah terserah kamu ya iya kita serahkan ke Allah karul demak terserah Allah ya ngaturnya ya kamu sampaikan aja yang keras ke kajik sulenggari Jogol sampaikan aja tetapkan yang enggak seandainya beliau ke depan sampaian kenapa yang nggak melakukan tuan-tuan nampak pun ternyanyi sudah eh 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 ah ne eh eh loh ne eh eh Hai Hai pelabut terkacinin jenengat Hai Kulau cua Tau aku dikulau jenis udah Hai 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 Muten male male lepetnya duket sudah lega kamu ya mencoba beliau mendengar ya menayangkan beliau saatnya di depan sampaian itu karena beliau kekasihnya Allah Ya Allah saya yakin beliau mengingat dengan izin Allah saya ikhlas seperti itu kamu ikhlas seperti itu baik juga kamu ikhlas sudah resikonya ya sudah menanggung resikonya seperti itu saya serahkan kepada Allah biar nanti kalau diberikan Allah yang terbaik yang penting jangan diru saya iya sebenarnya jangan sampai diru sampai tak hatiku tak hati dengarkan kasih aja jalankan pinta aja iya 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 saya mohon maaf ya iya iya tanpa serahkan ke Allah Allah maaf ngasih bapanya yang saya hanya berserah diri dia tahu saya lah 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 lelah demikan tadi dialog dengan santri yang menjadi monyet karena waktu sholat jumat dia Sip Mancing dipanggil sama teman-temannya karena dihubung sama selama Jumat tak bertahan karena beliau jadi monyet itu ada di Desa Kalijaja di Cerbon sana tempatnya dikai pesan pada anak-anakku semuanya pada santri anak-anakku semuanya selamatunya sholat selamatunya Jumata dekat Jumatan dan taati orang tua dan guru-guru kita karena guru itu yang mengajarkan rohani yang berdiri kita karena pelantara beliau anak-anakku ngerti mana yang hak mana yang batil mana yang pernah-mana salah itu sebab guru-guru kita jangan sampai kita tidak taat sama guru disambil taat juga harus mendoakan beliau mendoakan beliau karena beliau guru itu juga senantiasa mendoakan santri-santrinya disaling mendoakan biar ada ikatan karena santri itu juga bukan hanya di dunia nanti juga sampai di akhir-akhir tidak ada ikatan batin seperti itu tidak ada ikatan rohaninya rohani seperti itu jadi kita pelajaran untuk anak-anakku jangan sampai tidak solat Jumat saatnya solat Jumat pun kalau kita sudah solat Jumat kalau dibajit juga jangan sampai rame atau momoh sendiri ini ganggu bapak-bapak yang lagi khidmat lagi kusuh ibadah untuk anak-anakku selalu selat Jumat kita juga tenang merhatikan khutbah sampai membuat gaduh atau rame sendiri itu mudah-mudahan generasi kita yang akan datang ini generasi yang Qur'ani generasi yang robani generasi yang tawhidnya kuat generasi yang nantinya berguna bagi agama manusia bangsa pemimpin yang pemimpin yang tangguh kuat imannya kerdas tidak terampil tidak sehat jismani rohaninya jadi apa-apa yang senantiasa dalam rahmat dan fiturnya Allah itu saya letakkan dengan santri yang menjadi banyak itu maaf apabila ada kekurangan perakatan di dalam Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum